Krealogi merupakan aplikasi berbasis Android yang menyasar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM yang memudahkan pengguna untuk melakukan manajemen usaha. Aplikasi yang diluncurkan pada Maret 2021 ini sudah diunduh lebih dari 20 ribu kali. Sasaran Krealogi adalah pelaku usaha kreatif. Nah, tokoh penting dibalik itu semua adalah Azalia Ayunitias, perempuan berusia 32 tahun ini adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer, CEO Krealogi. Berawal ketika Ayu, demikian nama panggilannya, merintis usaha Do Anyam yang memberdayakan perajin anyaman di Nusa Tenggara Timur. Dibantu dua partnernya, usaha yang awalnya hanya beranggotakan lima perajin, kini mampu memberdayakan ribuan perajin. Usaha yang kini berjalan bukan tanpa rintangan. Ayu mengaku harus melakukan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengubah paradigma ke era digital. Sementara untuk masalah teknis, aplikasi buatannya akan terus dikembangkan mengikuti kebutuhan pengguna. Krealogi sempat menjadi juara satu si Love Stack 2020 mewakili Indonesia. Sebuah kompetisi global untuk para wanita pemilik startup. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.